siapkan botol bedak bahan plastik namun kali ini saya menggunakan botol bedak yang sudah saya potong bagian atasnya serta pada bagian tutupnya sudah dibuat lubang kecil tepat di bagian tengah bekas potongan kita rapikan selanjutnya pada sisi kiri dan sisi kanan bagian tepi potonglah menggunakan kapal pada bagian tutup namun bagian tepinya buatlah dua lubang di samping kiri dan dua lubang di samping kanan bersihkan bekas pelubangan selanjutnya siapkan satu tutup motor plastik buatlah lubang kecil tepat di bagian tengah posisikan pada bagian dalam dan tekatkan menggunakan lem bakar potongan kawat dengan panjang 15 cm dengan ukuran 2 mm tekuklah seperti pada video masukkan kedua ujung kawat pada lubang yang telah disiapkan pada bagian tutup botol bedak satu tutup botol minyak kayu putih berukuran kecil lepaskan kertas yang menempel pada bagian luar botol tersebut dan potong penutup bagian atas botol pada bagian alasnya buatlah lubang kecil tepat di bagian tengah yang selanjutnya kita akan posisikan pada kawat yang telah disiapkan bengkokkan kawat tersebut sehingga botol minyak kayu putih tidak mudah terlepas tambahkan juga lem bakar di beberapa bagian pada bagian botol minyak kayu putih pastikan lubang yang dari bawah tembus pada bagian dalam dengan cara bakarlah ujung kawat kemudian masukkan dari lubang bagian bawah hingga tembus pada botol minyak kayu putih bilah bambu kecil dengan panjang 40 cm siapkan sebanyak satu dan bilah bambu dengan panjang 7 cm belahlah salah satu ujungnya tambahkan sedikit lem bakar kemudian gabungkan kedua bilah bambu tersebut dan ikatlah menggunakan benang bilah bambu dengan panjang 40 cm pada bagian ujungnya dibuat sedikit lengkung dan siapkan potongan kreset untuk warna menyesuaikan dengan kebutuhan dengan menggunakan lem bakar tambahkan lem bakar pada bilah bambu yang selanjutnya kita akan merekatkan kreset tersebut Rekatkan juga antar kresetnya rapikan pada bagian tepi lainnya dipotong lancip pada bagian ujung tambahkan sedikit potongan kreset rapikan setelah selesai kita akan menggabungkan pada rangkaian botol plastik sebelum digabungkan buatlah lubang kecil pada bagian atas botol tambahkan lem bakar dan posisikan rangkaian kreset dan bilah bambu tambahkan lem bakar pada kawat yang selanjutnya diikat menggunakan benang satu ruci roda sepeda dengan panjang 15 cm dengan menggunakan stang tekuklah seperti pada video kemudian siapkan pembatas dan posisikan pembatas pada ruci roda sepeda yang paling penting siapkan satu lonceng kecil atau gelinting kecil diusahakan bahan terbuat dari kuningan dikarenakan mendapatkan suara yang sangat nyaring dilanjutkan untuk memposisikan pembatas lainnya serta tambahkan sedikit lem bakar posisikan pembatas yang ketiga sebelum pembatas keempat diposisikan masukkan terlebih dahulu ruci roda pada lubang yang telah disiapkan pada botol minyak kayu putih dan selanjutnya pembatas yang terakhir tambahkan sedikit lem bakar agar mempersingkat pekerjaan cukup siapkan satu baling kipas angin yang sudah tidak terpakai lagi tambahkan sedikit lem bakar di bagian tengahnya masukkan ujung ruci roda sepeda pada lubang baling-baling tersebut siapkan sebuah tiang untuk yang menyesuaikan dengan kebutuhan pada bagian ujung atas tiang tambahkan potongan ruci roda sepeda sedangkan pada bagian bawah dibuat runcing untuk mempermudah menancapkan pada tanah posisikan tiang masukkan ruci roda sepeda pada lubang yang telah disiapkan di rangkaian semua bagian sudah selesai dibuat hingga proses perakitan dan saatnya kita akan melakukan uji coba alat ini demikian video kali ini yang dapat saya bagikan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil jika ada hal yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya sampai jumpa di video lainnya tetap di ide kreatifku channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton